Assalamualaikum, welcome back to my channel Apa kabarnya nih mama semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Sudah belanja bulanan kah mama semua Saya juga nih mohon maaf kalau tayangan belanja bulanannya baru bisa tayang ya hari ini Karena ya mau gimana lagi karena channelnya tayangnya seminggu sekali setiap hari Kamis Jadi saya insya Allah berusaha tetap konsisten bisa tayang setiap hari Kamis Kalau sudah terima gaji kita mulai lagi mengatur keuangan ya mak Mengatur keuangan setiap bulan tidak semudah yang dibayangin ya Tapi bisa kok kita lakukan asalkan tetap konsisten Kadang-kadang belum habis bulan gaji udah habis Supaya itu gak terjadi cara menghemat uang paling ampuh yaitu ya membuat daftar belanja bulanan Ada tiga keuntungan kalau kita terbiasa membuat daftar belanjaan Yang pertama kita akan lebih disiplin untuk membeli sesuai daftar kebutuhan Yang kedua kita juga bisa lebih hemat karena membeli hanya yang tertulis dalam daftar belanjaan Yang ketiga kita jadi bisa mengontrol pengeluaran bulanan Dan ini list belanja bulanan saya sudah selesai Mudah-mudahan saya juga bisa disiplin untuk hanya membeli yang ada di daftar belanja bulanan Daftar belanjaan disusun berdasarkan kebutuhan yang sudah pasti setiap bulannya Dan harus dipastikan juga anggaran belanja bulanan ini ditentukan Setelah kita menyisihkan pos-pos budget seperti budget tabungan, kewajiban, dan budget lainnya Lalu apa aja sih produk-produk belanjaan yang wajib kita beli pada saat kita belanja bulanan Simak terus videonya sampai tuntas Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Item-item belanjaan bulanan saya setiap bulannya pada dasarnya sama Cuma kadang bulan ini ada yang saya beli dan bulan depannya tidak saya beli Jadi sesuai kebutuhan di rumah Perangkat seperti sabun, pembersih lantai, sampai alat-alat mandi juga jangan sampai kelupaan ya mak Karena di rumah saya sih gak terlalu banyak yang namanya item-item kebersihan ya Saya beli yang saya butuhkan aja Satu pembersih digunakan biasanya untuk segala macam kebutuhan bersih-bersih Sabun mandi juga saya hanya beli satu kantong aja Karena di rumah baru dibuka kantong jadi masih ada setengah kantong di rumah gitu ya Jadi masih cukup lah untuk kebutuhan satu bulan Kalau produk kebutuhan yang biasanya kita pakai itu sedang promo jangan lupa dimanfaatkan ya mak Karena bisa jadi bulan ini lebih hemat dibandingkan bulan sebelumnya Berhubung saya suka masak sendiri Jadi bahan makanan seperti sayuran, ikan, ayam, daging dan lain-lain Tidak saya beli di supermarket atau minimarket ya mak Dan budgetnya juga bukan dari budget belanja bulanan Tapi semuanya sudah masuk ke dalam post budget belanja mingguan Jadi bahan makanan yang suka saya beli saat belanja bulanan Adalah bahan-bahan pelengkap saja Seperti minyak goreng, tepung-tepung, kecap, garam, kaldu bubuk seperti itu ya mak Beli beras juga saya belinya di minimarket karena akhir-akhir ini beras di minimarket ini banyak banget promonya dan sering Jadi saya hitung-hitung jatuhnya lebih murah saya beli di minimarket Saya sih gak gila merek ya mak cukup cari aja yang sedang promo dan yang penting berasnya bagus dan bersih Semua kebutuhan diusahakan dibeli untuk jangka waktu lama dan dalam jumlah sedikit lebih banyak Pokoknya sih dicukupkan aja agar kita gak bolak-balik ke minimarket Boros tenaga dan boros uang juga tentunya Karena jarang banget kan kita ke minimarket atau supermarket tuh cuma untuk beli satu item aja Lengkapi juga belanja bulanan kita dengan bahan-bahan makanan Bisa makanan olahan ataupun snack-snack ringan yang bisa dipakai Sebagai pertolongan pertama pada saat kelaparan ya Itu lumayan banget untuk menghemat kita gak lagi jajan keluar Ataupun jajan ke minimarket atau supermarket Untuk yang masih punya bayi selalu sisihkan budget khusus untuk bayi mungil kita Misalkan anggarannya mepet kita bisa alihkan kebiasaan membeli popok sekali pakai dengan popok kain Sedangkan untuk makanan bayi kita bisa membuatnya sendiri di rumah Karena bayi butuh perawatan khusus jadi kebutuhannya pun berbeda dengan anak yang sudah remaja seperti anak saya ini Urusan skincare gimana nih? Skincare emak-emak sama punya paksu serta produk kecantikan yang lain Apa iya harus masuk dalam list belanja bulanan itu harus ya mak Tapi meskipun kita nanti juga akhirnya akan belanja online mungkin online lebih murah Tapi yang punya budget untuk produk kecantikan tetap harus disediakan Karena post ini yang sering bikin bengkak kalau gak kita masukin ke dalam list belanja bulanan Dan itu semua 5 poin yang kira-kira item-itemnya wajib ada saat belanja bulanan Nah gimana nih mak-mak apa produk itemnya sama seperti yang saya sebutkan tadi Atau bahkan ada tambahan yang lain itu sih silahkan aja ya mak Yang penting setelah semua ini terpenuhi baru kita bisa memikirkan lagi budget untuk keperluan yang lain Beli baju, beli ini, beli itu Tapi kalau saya sih beli baju cuma 1 tahun sekali ya mak Jadi tiap bulan gak punya tuh saya budget yang khusus yang dikhususkan untuk beli baju Baju di lemari saya Alhamdulillah masih banyak aja dan gak habis-habis untuk dipake Intinya yang paling penting pada saat belanja bulanan adalah tetap berada dalam daftar belanja bulanan Yang sudah kita buat sebelumnya itu akan membantu kita dalam mengontrol pengeluaran belanja bulanan kita Alhamdulillah sudah sampai rumah dan ini hasil belanja bulanan saya kali ini Aduh ternyata lumayan banyak juga nih kalau dibongkar Dan ini belanjaan yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya elap dari basah-basahnya ya Tinggal saya tata ke dalam tempatnya masing-masing Insya Allah mudah-mudahan cukup tempatnya di dapur yang kecil, sempit dan mungil ini Semua kebutuhan belanja bulanan saya simpan di dapur Meskipun dapur kecil, sempit tapi tetap memberikan rasa aman dan nyaman Terutama saat bekerja di dapur Untuk bahan makanan seperti mie instan, kecap, tepung-tepung, gula dan lain-lain Ini saya simpan di kabinet atas kanan bawah ini ya mak Jumlahnya juga disesuaikan dengan tempat yang ada dalam kabinetnya Untuk bumbu-bumbu dan bahan makanan yang akan dan sudah direfill Saya simpan di kabinet kiri atas itu karena urusan refill-refill kan enggak setiap hari ya mak dilakukannya Jadi saya siapkan di bagian atas aja Sedangkan di bawahnya saya simpan gula, teh, kopi, tepung-tepung yang sering digunakan setiap hari Untuk perlengkapan bersih-bersih badan saya simpan di laci paling bawah ini Karena ukurannya juga pas jadi mudah ditata dan mudah juga untuk dijangkau Belanja bulanan saya juga tidak banyak bahkan mungkin sangat sedikit dibandingkan mak-mak yang lain Oleh karena itu jumlah item belanja bulanannya juga harus disesuaikan dengan kapasitas tempat yang ada di dapur saya Untuk perlengkapan pembersih rumah saya simpan di kabinet di bawah sink ini Saya pakai bahan kabinet yang anti lembab Mudah-mudahan insya Allah semua yang ada di sana akan aman terkendali Asalkan saya tidak mengisinya terlalu penuh Karena menyimpan barang terlalu penuh juga tidak sedap di pandang mata Apalagi pada saat kita harus membersihkan isi kabinetnya Itu memakan waktu yang cukup lama Dan juga tenaga yang dipakai akan banyak banget Jadi mudah-mudahan dengan sedikitnya barang dan sedikitnya isi kabinet Kita jadi lebih mudah pada saat membersihkannya Lemari dapur kabinet ini juga kedalamannya jauh lebih baik dibandingkan kabinet saya yang dulu ya mak Yang lama itu terlihat besar tapi kapasitasnya sedikit atau kapasitasnya sekecil gitu ya Beda dengan yang sekarang Yang sekarang terlihat lebih ramping minimalis tapi kapasitasnya jauh lebih besar Saatnya menata cemilan-cemilan yang tadi saya beli saat belanja bulanan ya mak Ini kalau pemakaian cemilan-cemilan ini tidak diatur Aduh ini dalam berapa hari aja udah habis ya mak Jadi tetap juga nih beli sebanyak apapun Snacknya tetap dikontrol pada saat kita mau makan ya Saya sengaja menyediakan kabinet khusus untuk cemilan dan snack-snack ini Agar tidak bingung juga pada saat pencari karena bercampur dengan produk makanan lain Dan bisa kelihatan juga kalau snacknya udah habis Dan udah pasti mau akhir-akhir bulan rak disini kosong ya mak Tetap aja Dan snack kali ini lebih banyak daripada bulan kemarin Karena ada tambahan bekal untuk anak yang sudah mulai rutin sekolah tatap muka Saya males bolak-balik ke minimarket Jadi sekaligus aja saya beli pada saat belanja bulanan Dan kebetulan alhamdulillahnya snack-snacknya lagi banyak promo Aduh jadi seneng banget Rak bagian atas saya pakai untuk menyimpan sisa masakan yang bisa digunakan lagi Untuk keesokan harinya Nah kayak misalnya ada sisa ayam goreng Terus sisa nasi Saya masukin tuh wadah tungku rice cookernya Sekaligus masukin semua pokoknya muat gitu ya Jadi gak perlu lagi saya beli banyak wadah deh Yang namanya emak-emak kalau kerja itu kadang tuh gak bisa fokus ya mak Lagi napain belanjaan terus lihat ada yang kotor malah jadi ngelap-ngelap Lagi jalan lewat mau nyapu malah beresin yang berantakan di meja Lah kayak itulah pokoknya Jadi sebenarnya susah banget buat fokus gitu ya Bumbu-bumbu basah seperti ini memang sering banget menetes ya mak Dan mengundang semut Tapi kalau misalnya kita rajin membersihkan Insyaallah dapur kita bebas dari yang namanya binatang Dan Alhamdulillah sejak saya ada kabinet ini di rumah Pekerjaan saya itu beratnya berkurang sekitar 70% ya mak Jadi pokoknya nyaman banget gitu kalau kerja di dapur Gak bingung nyari ini dan itu Membersihkan juga tidak makan waktu yang lama Kemudian menjangkau semuanya itu gampang gitu Semuanya ngumpul di satu tempat Dan bonusnya adalah dapur saya selalu rapi dan bersih Wadah kecap lama akan saya buang karena umurnya udah lebih dari 5 tahun ya mak Jadi saya ganti dengan wadah kecap yang baru Nanti akan saya refill kalau saya udah gak capek nih Karena udah capek banget Udah kepengen tidur aja bawaannya Dan begitulah kira-kira rutinitas saya setiap bulan terkait belanja bulanan Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah dipahami ya mak Sampai sini dulu video saya kali ini Terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye mak Sub indo by broth3rmax